Intro Dipersembahkan oleh Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain ada 4 hal, 4 golongan, 4 kelompok yang dirindukan oleh surga Yang pertama adalah talil Quran Orang yang rajin membaca Al-Quran Orang yang setiap saat atau tiap hari Meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran Itu termasuk bagian daripada Golongan yang dirindukan oleh surga Untuk masuk di dalam Jadi Orang yang membaca Al-Quran Setiap saat Satu kurup itu diberikan Pahala 10 kebaikan Apabila dibaca di dalam sholat Maka setiap kurup Diberikan pahala 25 kebaikan Jadi kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh seseorang Itu Maka akan bisa diperoleh dengan bacaan Al-Quran Maka talil Quran Orang yang gemeran membaca Al-Quran Mereka termasuk orang yang selalu mendapatkan Omongan dari surga Maka mereka akan ditarik Memasuk ke surga Agar menempati surga yang Derajatnya tinggi Saudara yang dimeriakan Allah SWT Bagi orang yang membaca Al-Quran Sangat beruntung Karena mereka termasuk orang yang dirasani oleh surga Orang yang digunjing oleh surga Tapi gunjingan yang baik Selalu ditarik untuk merasuk ke surga Orang yang belum bisa membaca Al-Quran Hendaknya saya sarankan untuk belajar Al-Quran Karena seumur hidup ini jangan sampai Matematika bagus Bahasa Inggrisnya bagus Ilmu pemerintahan bagus Bahkan memegang pejabat Mereka seorang pejabat tinggi yang bagus Tapi tidak bisa membaca Al-Quran Nah tidak akhirnya akan menyesal untuk selama-lamanya Maka talil Quran Membiasakan membaca Al-Quran tiap hari Ini termasuk orang yang dirindukan oleh surga Anak-anak kita mari kita ajak Sekreti PA untuk bisa membaca Al-Quran Kita sendiri memberikan contoh untuk belajar Al-Quran Orang-orang tua membaca Al-Quran di rumahnya masing-masing Sehingga anak-anak semuanya mau membaca Al-Quran Yang kedua adalah Hafidhi Lisan Orang yang biasa Mengendalikan diri Menahan diri untuk Tidak ngomong jorok Menahan diri untuk tidak Ngerasani orang Menahan diri untuk tidak Berbicara jelek Jadi Hafidhi Lisan Menjaga Lisan Ini bagian daripada orang yang Direndukan oleh surga Orang yang ahli Mengendalikan diri Tidak berbicara gelek Tidak ngerasi orang Tidak apa namanya Mencacimaki Tidak menghina orang Sesungguhnya mereka itu Termasuk orang yang diharapkan oleh sota Menghina orang Sama dengan menghina dirinya sendiri Mencacimaki orang lain Sama dengan mencacimaki dirinya sendiri Untuk itu saya mengharapkan Jangan sampai mencacimaki Menghina, menggunjing Sesungguhnya mereka menudai dirinya sendiri Dan pada akhirnya Mereka akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri Yang ketiga adalah Orang yang peduli sosial Maknanya orang yang suka memberi kepada orang yang miskin Orang yang empatinya tinggi Keluarlah empati pada orang lain Ada fakir miskin Ada orang tertentu yang memang Pengen atau perlu Diapresiasi Diberikan bantuan Untuk diangkat Derajatnya Ditingkatkan Kehidupannya Menjadi orang yang lebih baik Ini sesungguhnya orang yang ditarik oleh surga Mut'il miljian Makna sesungguhnya adalah memberi makan pada orang yang miskin Tapi makna seluas itu Tidak sekedar memberi makan Tapi peduli sosial Kalau mereka peduli sosial Insya Allah Orang-orang itu akan ditarik Masuk surga Yang kepadalah So imi nafi syairi Mawang Tuhan Artinya So imi nafi syairi Mawang Tuhan Itu adalah Orang yang puasa Di dalam bulan Mawang Tuhan Apapun Yang dilakukan Selama mereka masih puasa Di dalam bulan Mawang Tuhan Berarti mereka Melaksanakan kewajiban Berarti mereka Insya Allah Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Saudara-saudara Para pemerintah JTV Yang beriman Orang Puasa Ramadan itu Sebagai kebutuhan Ini adalah kebutuhan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kewajiban kuasa ini Sesungguhnya Mengatur kehidupan kita Kesehatan kita Ibadah kita Kepeduluan sosial kita Karena dengan puasa Ramadan Merasa dahaga Lapar Muncullah peduluan sosial Muncullah Zakat Menifak Sotakop pada orang lain Sehingga Empat hal itu Yang pertama Talil Quran Ahli membaca Quran Yang kedua Menahan diri Untuk tidak ngomong orang lain Hafidhidhisan Menjaga lesan Yang ketiga adalah Orang yang Menimajian Peduli pada orang lain Memberi makan pada orang lain Yang kepadalah Kuasa Ramadan Insya Allah Dirindukan oleh surga Masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita Dipilih oleh Allah Di orang yang Termasuk dirindukan oleh surga Sekian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Universitas terbuka Universitas terbuka merupakan Perguruan tinggi negeri fleksibel Yang dapat belajar Dimana saja dan kapan saja Dengan menggunakan media Universitas terbuka Surabaya juga hadir Menjadi perguruan tinggi negeri Dengan keunggulan Pembelajaran mandiri Terbuka dan jarak jauh Efektifitas waktu dan jarak Telah dipercaya mengantarkan Puluhan ribu mahasiswa Melalui digital learning ekosistem UT Surabaya Mempermudah mahasiswa yang juga bekerja Universitas terbuka Surabaya Juga telah memiliki ribuan mahasiswa Yang berada di 18 kota Kabupaten tersebar di Jawa Timur Mari masyarakat Jawa Timur Manfaatkan kesempatan Untuk berkuliah Di perguruan tinggi negeri Tanpa tes masuk Tanpa drop out Dan terus bisa mengikuti pendidikan Secara fleksibel Satu-satunya kegiatan yang bisa diikuti Di Universitas Terbuka UT Surabaya Universitas Terbuka Yes! UT Surabaya Success! Terima kasih telah menonton!